Oke teman-teman, saya menggunakan palu, penggaris siku, pahat kayu, dan meter-meter gulungan ya teman-teman Nah inilah peralatan teman-teman ya Dan selanjutnya saya menyediakan kayu ukuran 5x5 cm teman-teman Untuk tiangnya membutuhkan 6 nanti ya Dan ini untuk rangka penghubungnya teman-teman Kayu ukuran 2 cm per 4 Terlebih dahulu diukur dulu teman-teman ya Ini nanti akan dipahat ya teman-teman Di lubang Untuk menyatukan antara tiang dan rangka panjang dan lebarnya nanti teman-teman ya Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan ini sudah saya lubang semuanya ini untuk tiang yang pertamanya nah sudah di lubang semua teman-teman ya dan ini juga teman-teman ini ukurannya semuanya lebih kurang 2 cm ini juga teman-teman ya dan ini nanti akan saya buat menjadi 3 lagi teman-teman ya Soalnya tiangnya nanti Untuk yang seperti ini Ada dua ya kurang satu lagi Oke gini satu lagi Dan yang ini juga kurang satu lagi teman-teman ya Oke kita lanjut Oke teman-teman Dan ini sudah saya buat Tiangnya sebanyak 6 ya teman-teman Dan ini sudah saya lubang semuanya teman-teman ya Selanjutnya nanti akan dihubungkan Untuk kerangkanya panjang dan lebarnya teman-teman ya Kutin terus ya teman-teman Nah ini selanjutnya teman-teman Akan saya amplas Agar tayunya lebih halus teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke teman-teman Dan ini sudah selesai Saya amplas ya teman-teman Dan selanjutnya Akan saya pasang kerangkanya lagi teman-teman ya Dan ini nanti akan dipasang disini teman-teman ya Selanjutnya dipakukan nanti teman-teman ya selamat menikmati 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 dan inilah dia teman-teman ya nah oke teman-teman ya sekali lagi saya berharap pada teman-teman semua bantu dukung channel saya teman-teman ini dengan cara subscribe channel ini teman-teman karena subscribe itu gratis teman-teman ya teman-teman jumpa lagi di video saya selanjutnya teman-teman ya oke